Hai kok bisa turun nah cuy panjangnya truk ini katanya tadi itu dari belakang paketnya itu 12 meter cuy 12 meter itu baru sampai ya sampai sini sampai sini 12 meter dan dari ini ini sampai kedepan itu kurang lebih ada 3-4 meteran lah ya ini ada di posisi kenek spionnya cuy ternyata panjang banget 12 meter nanti kita bakal tanya-tanya tentang setirannya terus giginya kursinya AC dan ini tombol-tombol buat apa oke dan ini ada tempat tidur katanya si AC nya dingin banget cuy ayono kalau ini adalah spion dari posisi supirnya cuy sebelum kita nanti tanya-tanya tentang dalamnya kita lihat spionnya dulu ayo ayo spionnya ada dua tuh ternyata tinggi banget cuy suaranya kalau udah dihidupin cuy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Irvan Mulisin cuy kali ini saya dengan Bapak Gatot kocoknya dikasih ya pak ayo 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 jadi kita akan review mobil gede mobil gede tapi namanya mobil apa pak? Quester mobil Quester biasa untuk bawa angkutan apa pak? kontainer beratnya sekitar berat mobil apa? berat muatan? berat muatan? berat muatan? berat muatan nyampe 50 ton 50 ton? 50 ton? itu paling jauh kemana pak? bisa nyampe ke Bali bisa nyampe ke Banyuwangi kaciran? magelang? yoraiso magu yoraiso magu jangkrik gimana? kita langsung lihat dalam mobilnya itu kayak apa? kita penasaran gak cuy? kita lanjut ayo 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 ya mobilnya ini cuy mobil Quester mobil tronton kita masuk ayo 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 oh aku suka kanan pak pak wihdian duermen wuss dalamnya seperti ini ternyata pak enaknya jelasin dari mana dulu pak? dari setiran ini namanya ini setiran ya setir setir ini bedanya setiran mobil gede kayak gini sama mobil biasa apa pak? ya pak kalau masalah setir sama cuma masalah setelan bangku setir ini bisa disetel semua oh bisa disesuai ini kemohon ya? setelan sistem sistem sistemnya head low head low apa pak? head low berarti kayak gigi c gigi c gigi 1 2 3 4 teplak langsung lari ke kelinci kelinci gigi kasar teplak oh ini giginya sampai 8 pak? c buat apa ini pak? c gigi cadangan untuk kalau 1 nggak kuat berarti harus gigi sentral oh itu berarti paling kuat ini gigi c oh ini rem buntut khusus rem buntut ini rem buntut kalau ini rem semuanya ini oh wii cuma perbedakannya ini mulai meniru daya luar sen di sebelah kiri oh sennya di sebelah kiri kalau mobil biasa di sebelah kanan cuy ini lampu sebelah kiri pak? sebelah kiri ini? itu kipas kaca sama lampu bahaya mobil memanjakan supir full AC oh ini mobilnya full AC full AC bangku setel naik turun bangkunya setel naik turun ini buat tempat tidur pak? tempat tidur hotel keliling hotel keliling kalau disitu buat keneknya ini buat tempat taruh minum pak? taruh minum taruh apa? persedaraan apa aja kalau ini apa pak? ini pak? rem buntut oh rem buntut khusus kandengan oh khusus kandengan ini jadi disini tempat buat naruh uang-uang receh ini minuman mungkin ini tadi rem buntut ini rem angin kursinya cuy bisa naik turun dan ininya juga bisa disesuaiin sama kemoan supirnya dan disini nih ini tempat yang paling favorit mungkin dia bisa tiduran sambil lihat pemandangan yang ada di jalan iya atau pak? iya iya teplak iya iya ini pak ini banyak banget tombolnya apa aja ini pak? tombol ini AC oh itu AC wire ini lampu rotari lampu belakang lampu rotari mutar ini lampu kabut kalau ini untuk cadangan pabla menggunakan saklar lagi untuk bisa dipergunakan yang lain teplak ada yang masih penasaran gak apa yang mau ditanyain nanti tulis di kolom komentar cuy kayaknya seru nih duduk disini sambil pegang setir nih biasanya pegang setirnya lewat keyboard karena mainnya simulator ini pegang truk aslinya cuy wah rasanya ini berat karena emang belum dinyalain ini tambah apa? oh ini kelakson disini pak kelakson nih gak mau kelakson rendah pakai kelakson angin oh kelakson rendah sama kelakson tinggi kelakson ramah lingkungan sama lampu bisa di setel naik turunin oh ini? selera yaitu oh lampunya bisa naik turun suy kita coba tutup oh ada air botol aqua juga botol aqua di cukup ditaruh disini buis enak cuy asli enak kalau untuk pada dasarnya dibawah itu sama kayak mobil-mobil lain ya pak? tapi ini mobil ini mobil paling tinggi mobil paling tinggi? master paling tinggi paling tinggi gimana maksudnya pak? ya diantara mobil jepang mobil sirman paling tinggi ini oh ini kalau ini posisinya sama kan pak? ini gas rem kopling sama semua ini rep itu kuncinya oke mungkin mungkin ini aja dulu nanti kalau ada dari teman-teman ada yang mau nanya kan bisa tulis di kolom komentar nanti bakal aku tanyain langsung sama bapak katot teplak ini yang ini ini tersebut teplak jadi kita tanya karena katotnya lagi sibuk tadi benerin mobil itu tadi kita tanya-tanya sama bapak yang lebih lama jadi supir western kalau boleh tahu namanya siapa pak Pak Yudi Pak Yudi panggilannya Pak Wahyu Pak Yudi suka dukat jadi supir trailer apa pak sukanya dan dukanya ya kalau itu kempesban kempesban terus kalau kalau sukanya pak enaknya enaknya mobil baru oh iya bapak pernah ngirim barang paling jauh kemana pak Bandung Bandung di apa hari Bandung di apa hari iya pak pak makasih pak ya iya pak katot makasih pak katot tentang penjelasannya nah ini keneknya nih kita belum tanya sama keneknya nih cepet cepet gimana mas suka dukanya dalam mengenekin sukanya ya di kendaraan duk dukanya dukanya ya namanya keneknya kalau ada kempesban yang kita yang ganti terus kalau ngirim barang paling jauh kemana mas dalam kota dalam kota dalam kota Jakarta oke kita biasa nih tanya namanya itu di belakang kalau boleh tau namanya siapa mas Radit Radit nama panggilannya Atok jadi gitu dia agak unik itu nama pak nama aslinya Radit cuma nama panggilannya jadi Atok sampai disini dulu ya videonya karena bapak Wahyuti tadi dan bapak Gatot itulah sebenarnya lagi sibuk dia mau benerin mobilnya dan mau siap-siap buat berangkat tapi saya gangguin bentar Alhamdulillah waktunya boleh oke saya informasi pamitun diri kalau kalian gak suka video ini tulis di kolom komentar kalau kalian suka video ini klik like dan jangan lupa subscribe kalau ada yang mau ditanyain jangan lupa ditulis jangan lupa tulis di kolom komentar Assalamualaikum Assalamualaikum